Intro Hai Dore Silahkan, selamat datang Halo, apa kabar? Baik, baik, ini kita lagi siap-siap panggung Ulang tahunnya Metpong Oke Halo Kak Indra, apa kabarnya? Baik, ngentuk Ngentuk? Tapi semangat Tapi semangat, lagi siap-siap panggung ya? Iya, ini anak-anak udah lengkap nih Hai Mas Iwan, masih Iwan, Mas Iwan, Mas Iwan, Mas Iwan, Komplit 21 tahun, orangnya ini-ini aja Nah Loh Kadang-kadang Mau tanya-tanya dong nih, kalau di backstage nih, mau manggung Biasanya ritual yang dilakuin sebelum naik ke panggung apa ya sih? Salah satu rider yang ada, yang selalu diminta biasanya jajanan pasar ya Mau kita tunjukkan tapi sudah habis ya Jadi Biasanya itu pisol ya, kue lapis, ya boi-boi basah Boi-boi basah, boi kampung Iya Boi-boi basah Boi-boi basah Karena pengalaman memanggung di berbagai kota di Indonesia Biasanya tiap daerah punya gue basahnya khas-khasnya Kadang-kadang kalau main di Sulawesi, tempat gitu Kalau main di Sumatera, Selatan, tempat Jadi seru lah sekaligus ini nambah wawasan nusantara Berarti jajanan tradisional ya? Iya Tapi kalau makan goreng kan emang gak ngaruh ke pita suaranya? Oh ngaruh tapi kami cuek aja Kenapa ya? Eh, itu tep gorengan tadi Iya, apa-apa? Kan kita gak nyanyi Loh? Kan kita tembunekin Siki Oh iya 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 Tapi pernah gabut gak sih kalau di backstage? Di backstage biasanya kita ano? Yoga Oh iya Boleh ditunjukin dikit gak gerakan yoganya? Oh iya, ini beneran, ini beneran Boleh dong dikit mas Ayo, biasanya Lagi, apa ya? Lagi berarti break? Mentang-mentang padet Padet jadwalnya ya Tapi kalau hal yang paling nyeleneh yang dilakuin biasanya sebelum manggung ngapain? Hal yang paling nyeleneh biasanya Loh, kalau nyeleneh ya bukan biasanya ya Oh iya Kalau biasanya ya berarti gak nyeleneh ya? Bukan Biasanya Kalau ngobrol-ngobrol Biasanya malah Bukan hanya tapi Ya di ngobrol biasanya Malah tutup diri itu Buat sesuatu yang baru Atau apa-apa ya Ya kadang-kadang kita sebenernya gak Bukan ditenangkan buat Tapi Gimana kalau kita masuk kecilan itu Ya iya Panjal ini Dan kadang-kadang di panggung itu Ketemu Teman-teman lama Banyak yang suka nyamperin Backstage Jadi Sering jadi ajang reuni Kalau mungkin bisa Gini aja Soalnya apa Kalau bent-bentanya kan Bukan latihan Masih Gini aja deh Ya iya iya Pokoknya gak ada itu selatu Udah Jadinya Kadang-kadang kami latihan sih Kadang-kadang tapi Jarang 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 By the way Congratulation untuk single barunya Terima kasih Boleh dong diceritain sedikit lagu ini tentang apa sih Lagunya itu tentang orang yang ngeyel Jadi udah jelas gak mungkin kok masih dipaksakan Ya itu Ceritanya begitu Oh ada banyak yang ngeyel Ya iya 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 Ya gitu ceritanya Apa sebenernya inspirasinya membuat lagu ini? Inspirasinya Orang ngeyel Gak ada Ngeyel aja Kebetulan kadang-kadang dapat curhatan dari temen-temen yang mengalami hal seperti itu Walaupun detail ceritanya beda-beda Tapi intinya adalah Tenang hati yang tetap memaksa Oh dalem banget ya Nah Bakal dibawain di high five party gak ini lagunya? Iya Dibawain Dua kali ya? Dua kali Sekalian promosi Dua kali Dua kali Iya 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 Karena ada dasar berbeda Oh iya Tapi kami pernah melakukan itu Di acara Instansi ya Jadi Pak Bosnya dateng Telat gitu Lagunya udah dibawain Dibawain ulang Boleh dong di spill songlist manggung kali ini apa aja? Kali ini Dari album pertama Sampai album ketujuh Kayaknya ada semua dibawain Ada lagu-lagu jadul kayak Gak bisa dibawainnya sih Kayaknya enggak Mohon up kami lupa suratnya apa Nanti kami cek lagi ya Tapi boleh dong Masing-masing personil kan pasti punya lagu favorit Nady The Rain Jagoan lagu masing-masingnya apa? Oh Kalau saya salah satu yang dibawain Malam ini yang berkesan banget Jununya terjebak bersama Ya ceritanya tentang Terjebak bersama mereka ini Iya Kalau Bumpai maksimal? Dibawain? Dibawain Dibawain Oke Berarti itu semua bakal dibawain ya Malam ini ya Ya By the way The Rain ngikutin Piala Dunia gak nih? Wow Tapi kita alhamdulillah kebahagian Rezekinya main di final Piala Dunia Nobar Bukan finalnya ya Nobarnya Di Manado kalau gak ada Di Manado Tahu ya Kamu ini Tapi ada jagoannya masing-masing gak nih Di Piala Dunia Belanda Siapa yang bola banget di The Rain? Nah Kayaknya Cuma satu-satunya kan? Itu Siapa jagoannya mas? Belanda Terus prediksi yang bakal jadi juara Piala Dunia 2022 siapa nih? Brazil Oh Gak support ya? Gak support ya? Kau diri Kau diri ya Kau diri ya Sudah lihat Kau disini juga Kayaknya berhasil sih Oke Tapi kalau bisa Belanda Empat pulang Karena Belum pernah sekali kulkas ya Belum pernah sekali kulkas ya Berut kulit Bapak Masuk Itu Lu banget Persebutnya tau berapa pak? E E E Ketahuan ya Kayak ketahuan Tapi berarti satu-satunya yang ngikutin Piala Dunia banget Mas Ipul Kalau yang lain olahraganya apa sih yang disukain? Mas Ipul Iwan Satu Satu Karambol Karambol Jogging banget Biting Berenang Mas Ipul Oh mas Aang Ya Mereka tuh Ya main drum tuh Lalu Biasanya gitu kan situasi Kek main drum di rumah Oh Berarti olahraganya main drum juga ya Kalo mas Indra E Belakangan Kembali sering yang itu Yang tujuh menit tuh kok emang ada aplikasinya Oh gitu Yang high intensity workout itu tuh main tujuh menit Keringatannya terus Ngos-ngosannya tujuh jam Lama Makanya yang banyak Makanya yang banyak Tetep Lebih banyak yang masuk Selain olahraga Hobi masing-masing Personel Drain Apa sih hobinya? Selain bermusik Masih wan Masih wan Hobinya Untungnya musik semua ya Gitu Kalo anak-anaknya sekarang Bukan healingnya mereka Pokoknya sebenernya Bukan Di taman Karena itu juga Semana-langga kalo sekarang Terus Kita lagi Masih Menurutnya Akhir lalu Bered Ada release Video gitu Dan Misalnya Bagian Music Masih Dan itu Cukup Dan gitu Sekarang disobi ya? Iya Berarti gak dibayar ya? Senang 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 Hati Makasih loh Mas Iwan Kalo yang lain Ada hobinya lain Selain bermusik? Baca 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 komen Gampang 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 Masih Semua artwork Artworknya Dan hampir semua Mas Ane Wow Sekolah Mas ini Lupa Tapi senang Senang Berarti Alhamdulillah Ada dua Alhamdulillah Ya 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 Kalo Mas Indra Ada lebih lain selain Di seni Ini kan rata-rata seni semua berarti ya? Kayaknya Ternak ya? Oh Iya Ternak Alhamdulillah berhasil ternak Bahagian Wow Jadilah Dekor Oke Udah gak sabar nih Mau ikut si ngelong Deren Udah gak sabar gak nih naik ke panggung? Wah Gak sabar Senang banget ya? Senang banget Apa sih yang paling ditunggu kalo mau naik panggung? Yang paling ditunggu tuh si ngelongnya Itu Misalnya Lagi tur berapa kota gitu Capek banget Begitu tuh Di atas panggung Ketemu temen-temen yang si ngelong Ilang katanya Abis panggung capek lagi Berarti semangatnya dari fans juga dari si ngelong Energinya nyampe Oke Udah mau naik stage bentar lagi Sampai ketemu di panggung Deren Sampai ketemu Terima kasih temen-temen Terima kasih Chao-chao Terima kasih Terima kasih telah menonton!